ya pokoknya cewek bau bayi dia cuman ngeliat sekilas gitu aja bang situ cewek kan ada ayam bekakak tuh pake ayam bekakak, minyaknya sesajinya nah itu lagi dikasih makan itu tuh anaknya cuman karena situ gelap jadi samar-samar gitu doang kan ngeliatnya nah kurung batang ini kayak keresek keresek gitu gua lirik kok kurung batang gak gerak jadi kayak hanoman gitu bang duduk begini tuh lidahnya sampe bawah bang coba om amat obrolan malam jumat kembali lagi bersama gua fajar aditya kali ini di om amat season 2 terimakasih buat kalian yang telah klik video kali ini malam jumat waktunya sama narasumba tapi sebelum gua lanjutin video kali ini jangan lupa tonton dulu video sebelumnya yang ini ini nah tema di video kali ini gak jauh-jauh dari pesugihan dimana ternyata hal-hal kayak gini masih ada di ibu kota salah satunya seperti yang dialami oleh Mas Ari ini selamat malam selamat malam gak sengaja ikut ritual pesugihan itu beneran gak sengaja apa gimana ya bener-bener gak sengaja bisa dibilang sih ini apa pengalaman yang konyol lah konyol nih dan gak perlu dicontoh jadi emang bukan lo yang niat sendiri pada saat itu ya? enggak enggak gak ada niat sama sekali lokasi itu masih di ibu kota ya? ya sekitaran ibu kota masih masih Jakarta boleh lo gambarin tempatnya itu kayak gimana gitu? tempatnya ini sih di Jakarta-Jakarta pelosok gitu masuknya yang masih daerah-daerah yang agak perkampungan lah cuman masih termasuk ke Jakarta berbentuk apa gitu? berbentuk makam makam yang orang-orang suka minta-minta gitu loh ke makam-makam tersebut oke dan pada saat itu apa yang lo rasain? ngeri takut ngeri ya gimana ya? karena gak masuk di akal aja apa sama hati nuran ini bertentangan bertentangan ini baru sekali lo kayak gini? baru sekali dan seumur hidup enggak 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 oke ditahan dulu cerita lo sebelum gue lanjutin jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, komen video ini sekarang juga jangan lupa juga follow instagram gue dari Laditya atau RJ5 Official karena nanti bakal ada info seputar giveaway so gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya pada tahun 2005an lah pada saat itu gue masih sekolah konyol sih kalau dibilang konyol konyol cuma ya tanpa untuk disengaja bagi yang punya agama gak perlu lah dicontoh-contoh kayak gitu minta-minta sama yang keramat-keramat gitu awalnya sih kakek gue punya temen temen seperjuangan lah karena silaturahaminya itu gak putus jadi tiap kakek gue main ke tempat beliau ini anak-anaknya itu selalu diajak termasuk akhirnya gue diajak ke sana cucu-cucunya akhirnya kenal seperjuangan apa bang? kalau boleh tau? jaman-jaman dulu perang Belanda bang oh kakeknya lo pejuang nih? iya tentara-tentara gitu karena di tempat itu ada cucunya bang cucu yang seumuran sama gue terus tempat itu yang menurut gue Adam lah asik gitu tempat buat-buat nongkrong dibanding beda banget sama Jakarta-Jakarta kota gitu akhirnya yaudah gue sering lah tuh main disitu akrab-akrab-akrab main lah kesitu tapi posisinya sebenernya jauh kok dari rumah lo? iya lumayan lah kalau naik sepeda motor tuh ya waktunya 45 menitan lah jadi setiap libur sekolah sabtu minggu gue main kesana main sama cucunya yaudah bang gue sering-sering main kesitulah nongkrong tiap-tiap malam minggu pas sering akrab-akrabnya ini tiba-tiba adalah tetangga gue nih namanya Bung Jeb dia buka rental PS di rumahnya pada saat itu gue lagi main PS dia nanya-nanya lah kepo gitu kan tentang-tentang tempat sana tuh tempat yang sering gue kunjungi itu setiap weekend alesannya dia sih minta anterin kesana karena jenuh bang jenuh akhirnya gue anterin lah kesana main main apa? main PS juga? enggak maksudnya setelah turamin kesana dia pengen kenal gitu pengen kenal sama tempat situ orang situ akhirnya pas gue sampe pun dia ngobrol sama orang-orang tua situ gue sih main PS di dalem ngobrol ngobrol itu hari pertama tuh hari Rabu hari Rabu waktu itu hari Rabu gue berangkat siang terus pulang sore udah tuh hari keduanya hari Kamis kan esoknya nah dia nyalpon gue tuh gue bisa enggak temelin gue lagi nih ke pondok katanya emang lu kemarin belum tau jalannya kan kemarin udah gue anterin gue bilang gitu kan katanya dia belum belum hafal gue kalau bisa minta anterin lah gue mau sama temen gue nih berangkat ya udah sekarang jalan nah itu pada waktu itu jam 3 dia nggak mau dia bilang udah ntar aja abis maghrib ya udah akhirnya udah tuh prepare lah abis maghrib otw lah kesana berempat tuh jadinya lu berempat 2 motor gue sama si Bung Jeb sama si Slem nih temennya nah gue sama si sinyal nih temen gue jadi 2 motor lah kesana sampe sekarang tuh sekitar jam 7an lah seperti biasa lah satu gue kesana jam 7 gue sampe sampe nama cucunya nah dia berdua nih di terasnya ini ngobel sama Pak Yusuf ini Pak Yusuf ini apa temen kakek gue seperjuangan ini Pak Yusuf gue sih udah sering denger bang disitu ada makam-makam keramat kayak gitu cuman gue gak ambil bubis gue gak peduli karena gue gak tertarik hal-hal gituan terus gue juga takut lah yang misi-misi gitu gue takut itu posisi makamnya deket apa jauh dari rumah temen kakek lu itu? ya lumayan jauh sih kalo jalan kaki kan karena aksesnya itu cuma bisa dimasukin sama ini gak bisa dimasukin sama kendaraan jadi jalan kaki jalan kaki aja jalan setapak gitu tiba-tiba waktu itu jam 11 lah jam 11 setengah 12-an lah manggil nih Pak Yusuf manggil gue gue kedepan gue pikir mau pulang kan ya gue prepare dong pake jaket pake helm terus kata Pak Yusuf lu mau kemana? ya mau kemana lagi? udah taro apa helm sama jaket lu lu ambil udu dulu gue bingung bang ngambil udu gue bilang mau ngapain sholat isa? udah mau sholat apaan lagi ambil udu masa pulang harus ambil udu dulu gitu kan yaudah akhirnya gue nurut lah gak tunggu semuanya nih bang disuruh ambil udu udah selesai ambil udu udah lah gue duduk di terasnya dia masih ngobil tuh bertiga lah si bonggep si slem sama Pak Yusuf ini si bonggep ngobrol sama Pak Yusuf si slem ini nyiapin apa kayak semacam sesaji bang di dalam nampan gitu nampan tuh isinya kayak kopi pahit kopi manis kembang menyan rokok-rokok itu rokok-rokok yang gede-gede gitu kan sama dupa padahal sebelum itu pas di perjalanan tuh lu ngeliat dia bo gituan si bonggep? gua gak ngeliat gak ngeliat sama sekali kalo gua ngeliat gua pasti udah tau dong tujuannya kesana gak bakal mau ikut gua itu pinternya dia disitu diumpetin dulu gua ajak masuk dia gak mau dia ngobrol di luar terus ternyata ada tujuannya udah nih sebenernya gua dicuriga nih ini anak gua mau ngapain gua sama sisinyo ini udah tanya-tanya kita mau ngapain nih kata dia kan ya udahlah namanya orang tua kan gak enak gua ngebantai kan ngelawan 3 dosa kan ngelawan orang tua ya udah gua ikutin aja tuh udah nih udah setengah 12 kata kata pak Yusuf udah siap-siap kok udah mulai gak tenang banget nih gua nih dibilang siap-siap gua udah piling dong untuk tujuan itu pasti udahlah nih jalan lah di bekelin cuma senternya satu jalan nah jadi posisi rumahnya nih rumahnya nih tengah nih kayak rumah-rumah jaman dulu orang petawi jadi dibelakangnya luas depannya luas nih bang kayak rumah sidul nih rumahnya Pak Yusuf nih rumahnya Pak Yusuf ini rumahnya Pak Yusuf ini tengah jadi dibelakangnya halamannya luas depannya luas gitu akhirnya udah nih jalan lah nih gua liat belakang liat belakang itu ada ada jalan setapak emang gua sering liat itu jalan waktu kalo gua main siang itu gua sering liat cuman gua gak pernah nanya itu jalan arahnya kemana tujuannya kemana tapi Pak Yusuf ini pas mau berangkat dari rumahnya nih gua pikir ngikut bang gua udah seneng aja nih wah Pak Yusuf ngikut pikir gua nih aman lah nah pas udah sampe mulut gang ini kan ternyata Pak Yusufnya gua jalan masuk semua dia berdiri aja nih ga ngikut jalan cuman bilang nanti kalo ada apa-apaan jangan kabur lah gua makin ini dong makin langsung ditinggal semua tuh iya ditinggal maksudnya maksudnya apaan nih kok ngomongnya begitu gua bilang yaudahlah mau ga mau lah gua jalan nih berempat lah nih posisinya si penggep di depan slam kedua gua gua sebelakannya singel ini jalannya kecil nih bang kecil lah setapak gitu kan ini kiri-kirinya nih kayak kali gede lah sungai itu terus banget lah akhirnya tuh soalnya disitu cuman kedengeran suara air sama suara jangkrik doang itu ga ada penerangan sama sekali ya? ga ada gelap gelap banget udah bang ini sebelah kanannya kayak hutan-hutan gitu bang uang beda gede lah tuh bang udah gede airnya udah jalan lah baru jalan berapa meter sisinya nih ngecul gua kan gua ga berani ini bang ga berani melek gitu ga berani ngeliat ke depan lah gitu gua ngelatih kebawah aja sambil ngeliatin langkah kaki temen gua ini ngeliatin kebawah sisinya nyusul gua nih sisik aduh gua ternyata tanya dong ini ada apa nih nyusul gua nih udah nih gua terus jalan aja nyata gua lagi selangkah serak di belakang ada suara juga selangkah kerak kan banyak nanteng-nanteng ponon kecil-kecil kan yang kering kalo kenyek itu kan berisik kan udah nih gua jalan kerak langkah pertama kerak wah udahlah gua terusin alih jalan jalan kan mikir gua mau kemana lagi posisi ke tengah gabur udah ga mungkin kan tapi lama-lama dari belakang gua ini lari ke samping bang di langkah kaya lari gitu suara gua pengen ngeliatin sebelah kanan gitu kan akhirnya gua lirik dikit bang itu anak kecil dua orang jadi bercanda dia bercanda ketawa lah ketawa itu kayak yang ledikin gue gitu bang sambil jalan sambil nunjuk-nunjuk lagi juga karena gelap kan tuh gelap cuma sekilas gitu doang kayak keliatan deh bercanda ketawa nunjuk-nunjuk mungkin dalam hatinya oh ini orang bego deh minta-minta memakam nih gitu kali gue mikir kayak gitu lah tapi pas sampe pon-pon bambu itu udah hilang lah nih udah lah gue terusin lagi gue fokus ke jalan lagi gue salip lagi lah nih si sinyo jadi posisi gue di tengah lagi nih si sinyo paling belakang jalan ya lumayan jauh gitu jalan kaki ya turun naik turunan terus tanjakan nah dari situ abis tanjakan gitu ke atas agak curang lah tuh tanjakan itu sambil bawa ini deh bang si Selem ini nampan udah sesaji gitu itu satu doang nampannya satu cuma lengkap lah tuh dalamnya lah cuma karena wanginya kembang ini kan ke belakang-belakang tuh wanginya kan semelengwir-semelengwir mungkin tuh apa tuh anak kecil minta itu gak ngerti itu anak kecilnya boleh lo gambarin kayak gimana anak kecil kayak umur-umuran lima tahun lah bang kayak anak kecil biasa gitu anak kecil biasa gitu tapi gak pake baju oh telanjang cuman kan gua ngeliatnya karena kan gelap itu bang yang megang sentral kan cuman dungjeb doang satu kan di depan udah turunan tanjakan sampai lah nih di atas agak curang gitu lah naiknya sampai atas nih kuburan bang kayak TPU TPU itu luas lah TPU tua lah gitu kayaknya soalnya gua bisa bilang tua itu gak kurus pertama gak kurus kedua itu apa nisani-nisani itu udah kangkat-angkat udah berantakan udah sampe makam gua makin ini dong jantung gua ser-ser-ser waduh dalam waktu gua nih si kampek ngapain ngajak-ngajak gua ke sidi aduh hari udah nih dirilah tuh berempat gua diem-diaman tuh gak ada yang ngobrol gak ada suara apa-apaan nah di tengah-tengah makam itu ada kayak gubuk gitu nah tujuan gua sih itu bang tujuan gua kesitu nih ketengah-tengah ini untuk ketengah-tengah ini harus melewatin ini makam-makam ini nginjak-nginjak makam ini banyak makamnya banyak banyak bang luas jadi ini makam nih ya luas lah tuh makam cuma di apa ditutupin sama sekelilingnya pen bambu gitu jadi pen bambu ngerindang nutupin makam itu udah nih gua jalan ketengah itu udah baca-baca napan nah itu dalam hati yang gua bisa lah tengah-tengah sampai tujuan nih ramai nih ada empat orang di dalam lagi ngaji wah tenang nih gue Alhamdulillah aman nih kadang bikin gua panik kesitu dari empat orang ini ya awam semua bang kalau ada apa-apaan di salah satu anak ini kadang bisa ngobatin emang gak pernah berhubungan sama hal-hal kayak gitu sebenernya gak pernah terus kalau itu yang gua pikir yang bikin gua panik yang bikin gua kesel itu kalau ada apa-apaan di berempat ini gimana ya yang obatnya siapa itu yang bikin gua kesel sama si Bong Jep ini gitu akhirnya udah lah udah sampai situ ada nih yang ngaji empat orang aman lah gua masih di luar nih bang ini di dalam ada yang ngaji jadi kayak tempat-tempat apa sih kurung batang gitu lah kurung batang dari kayu cuma udah gak kepake gitu udah gak kepake ada dua apa ada tiga gitu numpuk-numpuk gitu kan maksudnya di dalam gubuk itu jadi di dalam gubuk itu ada teras dikit bang ada jarak dua meter lah gitu dari pintu itu nah itu gua disitulah duduk nih berempat lagi duduk ini ngikutin aja kan ngikutin dia tahlil baca ini nah kurung batang ini kayak kresek 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 gitu gua lirik kok kurung batang gak gerak dari situ udah udah ini nih udah gak beres nih ah udah lah mikir gua ada empat orang ini masih aman lah ada empat orang ini ada ustad lah di dalam ternyata selesai tahlil mereka pamit diri pulang ya gua kaget aduh salaman-salaman itu dalam hati gua gua pepas di salaman gua pentah gitu jangan pulang ya bang disini aja gitu kan gak usah pulang gitu ya lah akhirnya pulang lah mereka tuh orang setempat situ kayaknya itu dia dia jarah gitu kan ngaji disitu gua lah akhirnya udah masuk nih pas gua masuk nih di depan di depannya si Jeffrey jadi gua harus posisi gini bang empat depan bung Jeb ini si Slem nah gua masingnya di belakangnya dia nih sini pintu depannya ini ada makam makamnya kecil tapi dilapisin sama dibalurin ditutupin sama kain putih itu di dalam bau domenyan bau dupa terus udah banyak sesagi-sagi mungkin itu bekas-bekas yang kemarin kali ya disitu udah penuh lah itu nah disamping makam ini ada ini ranjang ranjang tua ya kayak itu jamannya sidil kan ada makam apa ya ranjang tua besi gitu kan yang pake kelambu apa kayak makamnya Roro Mendut yang dulu nah hampir sama kayak gitulah persis itu jadi sebelah makam ada ranjang ditutupin kelambu gitu tuh ranjangnya nanti gambarnya disini nih waktu merindingan nih bang aduh udah gitu kan gelap kan penerangan gue cuma pake lilin nih tempat menilin tempat dijajarin mulailah nih bungjeb bakar-bakar ini kan ya senter lu gimana? iya emang disaranin sama pak yosep ini pake lilin aja kalo di dalam gitu nah pas udah sampe dalem nih udahlah mulai nih bungjeb nyal bakar-bakar lupa bakar menyan terus Roro udah nyalain tapi gak disep ditaruh gitu aja tuh Roro baunya kan makin ini kan wah aduh makin semeraut lah nih di pikiran gue di otak gue disitu gue udah gak berani marek udah gak berani apapan lah itu gue besila sambil nunduk udah udahlah nih hening lah tuh gak ada suara apa-apa gue berempat di dalam sekitaran 20 menit lah ranjang ini burung kereok 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 kayak ada orang yang nidurin lirik jangan nih lirik jangan jalan mati lirik jangan nih lirik jangan kan aku penasaran akhirnya gue lirik nih tapi gak ada apa-apaan tapi pas gue tanya sisinya nih temen gue dia ngeliat tapi itu tanya pas udah selesai udah dirumah ngeliat apa dia? dia ngeliat kayak ada cewek ngasih makan anaknya di ranjang itu ngasih makan anaknya pake itu sesaji yang disiapin itu kayak gimana tuh ceweknya? dijelasin gak sinyum? ya pokoknya cewek bawa bayi dia cuman ngeliat sekilas gitu aja bang situ cewek kan ada ayam bekakak tuh pake ayam bekakak sesajinya nah itu lagi dikasih makan itu itu anaknya cuman karena situ gelap jadi samar-samar gitu doang ngeliatnya itu perasaan waktu lama apa disitu kayaknya itu itu kan nungguin kata Pak Yusuf ini sebelum ajan subuh jangan pulang gitu kan itu perasaan dari jam 12 ke jam 4 kayak 4 tahun bang gue ngerasain iya lama banget gue bingung mau ngapain kan baca doa apa yang gue doain siapa yang gue doain udah gue diem aja pokoknya disitu nunduk diem udah gitu sejam kemudahan lah itu gue pengen kencing kita ini gue colek dong sih sisinya ini sebelah gue kencing kencing sini gue diem aja tahan tahan kata dia kencing dimana ya kata dia gue juga mikir tuh oh iya kita tengah-tengah kuburan mau kencing dimana ya kan aduh udah tahan pas lagi ngobrol-ngobrol sama sini itu gue ngeliat di atas ranjang itu kayak ada ini apa kain kain putih cuman udah kotor gitu nyengsir gitu aduh apaan gitu kan dari gue lirik ke atas itu pocong bang pocong posisi kan tiang-tiang gitu kan apa tiang-tiang itu gak ada pelapon ya kan itu kan namanya gubuk gitu kan itu lagi duduk bang giri saya bilang ngeliatin gue aja gue masih giri diem gue tuh aduh menit gue jimat gue sama-sama liat liat karena gue apa-apaan lagi saking kagetnya aduh gue ini gue busak kayak kucing itu pocong gak busak kayak kucing itu mukanya gimana ya kayak udah busuk cuman disini hitam bang dia lingkaran matanya ini hitam kayak di film-film tuh film-film di tv kan pocong hitam tuh kayak gitu mungkin tuh yang di tv udah pernah ngeliat aslinya kali wah jantung gue itu kalau bisa lepas itu mungkin udah lepas kali ya iya luarnya gue busa-busa gitu gak lama ilang tuh wah gue nunduk lagi pada saat itu bang yang lain liat juga pocong yang lo liat iya pas gue busa-busa dia tau sisinya cuman yang di depan gue nih bong jab sama selim ini gak nengok ke belakang cuman dia tau gue busa-busa cuman dia gak ngeliat atas abis hilang udah nih dia sunyi lagi tuh suasana tuh kening gak ada suara pepan lagi lah cuman bobo menyananya tuh yang ngeselin lah gue nunduk lagi nunduk nunduk merem nunduk-merem udah kerjaan gue gitu aja lah abis gue mendo' aduh siapa kan bingung mendo'in siapa gue disitu kerjaan gue udah nunduk-merem nunduk-merem gak lama genteng nyata kayak disambit-sambit gitu kan pake batu-batu kerikil bang kecil gitu kan pertama dikit terak cedah terak lama-lama kayak hujan kayak hujan batu terak ya itu empat-empatnya itu nengok ke atas apa nih buang jab negor gue udah diem nunduk lagi nunduk lagi gue tuh abis gitu gak lama suara ini kuntilanak ketawa melengking buat itu bang ketawanya ketawa seret itu kayak di pinggir kuping gue itu dia ketawa kayak di samping gitu ketawanya melengking aduh makin aduh ada apaan lagi nih jadi gue mikir nih abis ini apaan gitu yang normal abis ini apaan gitu yang normal dimana menit lah tuh dia ketawa tuh kayak terbang bolak-balik kalau gue liat di luar soalnya kan dia ketawa di atas atap kan abis dimana menit lah dia kan lima menitan lah tuh hilang nunduk lagi tuh semua cuman gue tanya si sinyo ini sama tiga apa ketiga ini gak sudah selesai dirumahnya tuh dia ini dengernya mara orang nangis ketawa cewek nangis gitu gak denger kalau gue kan denger ketawa gitu dia dengernya orang nangis abis itu angin pertama pula nih cuma suara-sara suara itu kan kedengeran gak lama kenceng jadi pintu ini ganteng tuh goblok tuh manis hati tuh lili gelap lah nih kan gue pada sibuk nih nyari korek 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 gelap gak ada ini nyari-nyari korek gitu kan gak ketemu tuh lagi nyari-nyari korek gitu badan gue kayak udah narik tau-tau gue bangun karena ada suara ketawa kayak ada suara ketawa laki cuman kayaknya gimana sih bergemah gitu gue pertama gak berani melek ini suara ketawa makin lama makin kenceng makin lama makin kenceng akhirnya gue melek juga tuh gue melek gue ngeliat ngeliat ke depan gitu bang jadi kayak hanoman gitu bang hidup santai bener gede bertanduk matanya merah ketawa-tawa ngatin gue wah makin gini kan makin waduh udah gak tau lah itu apa gue diem aja kalau takut ngapain kesini mau ngapain kesini terus gue di bentak tuh mau apa kesini gue diem masih pas suaranya ngebetak kenceng baru gue kelagepan tuh wah apa cu gue pagi waktu di cu deh ini enggak gue gue berani tuh enggak 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 mau apa-apa gue rambut gori-gerit gori enggak mau apa-apa enggak terus ketawa lagi tuh keluceng ketawa ketawa rindu hilang hilang ketawa sudah ewe sadar lagi sadar sadar itu bangun bangun udah di rumah pak Yusuf kalau kata anak-anak sih gue pingsan jylum canak gua basah ya ngompol ya sekarang ketemu ke makhluk kayak gitu gimana tapi yang lain lihat makhluk yang kehanoman itu juga enggak gua doang jadi gua pas gua melek nih gua ngelas keliling tuh nggak ada sebesar bang itu kubulan nggak ada ranjang itu nggak ada anak-anak yang depan gua nggak ada belakang gua nggak ada itu gua bener-bener sendirian gua nyariin kemana tapi nyari sambil gini mata gua nggak berani ngeliat ke atas mana anak-anak nih posisi gue sendirian ya ternyata itu Bang kalau kan tadi yang gua bilangnya ada dua versi buat pemakam itu pertama buat jarah yang kedua buat persegihan kalau yang buat jarah itu ya kayak pertama tadi gua ketempat orang gitu kan dia datang berdoa lah ngaji tahni lah nah yang kedua ini buat persegihan itu tergantung niata kita lu nyata ini mau ngapain kesitu niatnya mau kaya apa lu nyata mau cari bini apa lu nyata mau apalah nanti kalau udah ketemu makhluk yang gua temuin itu nah itu nanti dikasih lah perjanjian sama dia entah-entah tumbalnya apalah entar ini apalah gitu tapi buat ketemu makhluk ini susah Bang jadi ada orang kampung situ dia ke situ kan sering selama sebulan itu ketemu cuman sekali Bang jadi selama tiga minggu itu udah rutin ke situ terus-terusan Jumat tuh malam Jumat ke situ malam senat ke situ nggak ketemu-temu lu malah si bung jef nggak ketemu malah lo yang ketemu ya itu makanya Bang yang bikin gua kesel itu yang bikin gua makin kesel kenapa gue nggak niatnya apanya lagu yang ketar gitu gua yang ketemu itu kayaknya itu gua masuk ke dunia dia kayaknya pas ketemu itu soalnya mereka ini kan enggak ada kan nah abis kejadian itu gua sadar-sadar tuh jam 9 jam 9 pagi Bang apa badan gua masih lemas banget gua ngerasanya tuh masih mulihin dirilah cuman gua tanya si temen gue nih cucunya ini ya Cucunya Pak Yusof ini pada kemana anak-anak si bung jef udah pulang sama si slem wah itu makin kesel banget di gua anjir dia ngajak gua dia pulang duluan udah di ngertang jawab kan disitu cuma ada sisinya waktu doang hari udah tuh habis mulin jam 9 gua bangun mulin diri kan lemes sore lah gua balik ke jam 3 pas banget bang gua ketemu gua pulang ketemu lagi depan rumah rantem gua langsung nggak boleh dicontoh nih langsung berantem mah dia udah makin-makin lah itu keluar karena ya kayak gitu yang tadi gua bilang soalnya efeknya masih kebawa-bawa bang ke rumah efek setelah kejadian malam itu oh malah sampai ke rumah lu ya sampai ke rumah gua malah malah gua yang di yang dicecer gitu ya mungkin ya gua juga nggak ngerti sih kenapa gua gitu padahal kan gua nggak ada nyata gitu ternyata pas gua cari tahu dia tujuan kesitu apaan dia ini ada masalah di kerjaannya dia ini sebagai security ya berdua nih pun tip samselam ini jadi pada malam dijaga malam itu ada tamu mungkin tuh tamu mabok apa gimana nggak ngerti lah pokoknya itu di berantem lah teman tamu nah posisi security kan harusnya sebagai tuan rumah lah mengayomi tamu raja gitu kan mungkin apa mereka dua-duanya mabok apa gimana dipukulin tuh tamu bang dipukulin tuh tamu tamunya nggak terima lapor polisi dari pihak perusahaannya pun nggak ini apa nggak mau bertanggung jawab udah urus sendiri lah itu itu urusan lu itu selalu nah itu tujuan dia mabok situ jadi supaya laporan polisinya gagal gitu apa gimana ya biar biar selamat lah dia gitu biar selamat biar nggak cacar polisi lagi gitu biar damai adem tapi tujuannya itu buat ketemu makhluk itu tapi sebelum ke bungjev nih Bang Ari setelah malam itu apa aja yang lu alamin jadi kamar gua gerbang gua kan dua lantai nih kamar gua di atas nih di terasnya itu depannya itu ada pohon lah pohon jambu lah lumayan gede disitu gua kalau tidur malam tuh ada ngetok-ketok pintunya tuh tok 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 gua pikir inilah angin ah angin kali apa suara apa lah gua cuekin tuh tapi hampir tiap malam itu waktu itu seminggu lebih lo tuh seminggu lebih berturut-turut diketok-ketok terus jam berapa diketoknya sekitaran jam-jam 2 jam 2 pagi tuh bener-bener setelah malam itu ya setelah malam itu sebelumnya sih nggak ada gitu-gituan pernah gua buka sekali diketok-ketok itu gua buka lah nggak ada apa-apaan dua kali gua ketok-ketok karena penasaran kan siapa sih orang iseng kan nggak ada pernah gua lagi pergi lah cita ini nah nyokap gua nih lagi beresin baju Bang di kamar gua beresin baju gitu diketok-ketok itu itu jam 9-an malah itu diketok-ketok dibuka nih nyokap gua dilihat ada cewe Bang di teras gue tuh lagi duduk jadi teras tuh ada kayak pagri gitu kan lagi duduk begini Bang bau bayi cewek nyokap-boka gitu terlihat langsung buang ditutup pintu sampai depan sih kata bokap gua itu di atas ada cewek lu macem-macem aja tuh bokap gua nggak bokap gua belum percaya nih nyokap gua udah nggak berani ke atas nih ngomong ke gue tuh di kamar lu hati-hati lu ada ini lu langsung mikir disona nih Bang wah tuh cewek jenggir yang dilihat sisinya nih wah tiga hari kemudian adek gua Bang adek gua lagi main kerumah sama lagi main kerumah ke kamar gue nyari nyari ini kan apa nyari obeng gitu itu kejadian jam setengah 12-an gue lagi luar cuma ada kena-ketok juga diketok-ketok dibuka juga sama dia dibuka di ponjam juga ada cewek ada cewek dirimih sambil ngelihat ke kamar gua tapi mukanya nggak ada rata pokoknya rata buku-ku ada gosok lu wah kagupan dong sampai deh pergi pintu nggak ditutup nah dari situ Bokap gua mulai ini nanya gue lah lebih ngapain ya Bokap gua pekak di mula nih gua ceritain orang jadi keramatnya gini gua ngapain gua keramat-keramat gini-gini balen gua waduh kan dia nggak terceritain gua keramat nggak tanpa tujuan tanpa apa kan tanpa sebab itu sorry nih gua botong nih ceweknya itu pake baju putih tuh selalu yang sama baju merah kalau yang muka rata itu baju merah Oh kalau yang bawa anak baju putih baju putih mungkin itu yang yang muka rata itu mungkin yang ketawa kali Bang kalau gua yang gua tanggap gitu karena soalnya kalau yang orang-orang bilang kan kalau yang mister kuntilak miss kak itu yang baju merah itu udah agresif tuh sering paling jahil itu yang gua tanggap bah nih yang ketawa mungkin nih soalnya ngikut berapa ngikut ke rumah lu semua ya itu bang kaya udah gitu pas gue jalan pulang Bang dari rumah Pak Yusuf ini habis kejadian nih sama sisinyu kan gue dianggap motor kan sisinyu kan berapa kali sisinyu mau jatuh Bang jadi dia jalan nih ngerem tapi remnya itu nggak berhenti padahal tuh rem normal tapi pas di rem ngelonong ngelonong akhirnya itu yang pertama nih baru jarak sekilo lah itu kesanan lagi yang lucunya itu kan gue sering loh kesitu udah tahu lah medan situ kan jalur situ mau jalan disitu nih gua muter-muter situ aja tuh anehnya nah kok disini-sini lagi sisinya bilang persen kita denger at sini rokok dilempar nah ya jalan lagi situ-situ lagi bang lah ini rokok yang tadi duduk dulu deh duduk lah duduk-duduk lalu deh nyanyi-nyanyikan rokok lah gue udah bosan keder pilih masker yang yang rokok itu karena udah tuh abis berdoa-doa Alhamdulillah sih lancar nah itu keterusannya ke rumah gue ngotok-ngotok dulu pas bokap gue tahu marah-marahin gue kan tuh abis udah lu sekarang mandi akhir kembang waktu ya Aduh bilang ada lagi gitu kan gua nggak percaya apa yang gitu kan sekarang sudah mandi berkira kembang lagi kan gue iya gitu iya iya tapi nggak gue lakuin tapi nggak hilang-hilang bener mas ini kadang bukan suara itu aja bah suara ketok-ketok kadang atap rumah gue sama kayak ada ngambitin nah gue pake kutunya ribet bah kucing kan ini tauran ya tapi sering itu sehari ntar 3 hari kemudian gitu lagi pokoknya kian itu persis lah beruntun itu persis sama kayak yang gue alamin yang di sana cuman nggak ada penampakan kalau yang gue lihat akhirnya bokap gue ngadul kawan gue nih om gue yang tahu pemakam pertamanya akhirnya itu lah dikasih jalan keluar itu gini-gini gini akhirnya udah tuh tahlilan-tahlilan ya itu ujung dunia tetep gue dimandiin ya tapi Alhamdulillah sih lagi hilang ke sekarang ya jangan sampai dah itu lagi setelah tahlilan-tahlilan itu akhirnya hilang tuh ya Alhamdulillah sih nggak ada gangguan lagi jadi di rumah ini kayak ada ngejailin kayak di dapur gitu di dapur nih suara kayak orang tauran banget pada pecah kayak orang berantem sih piring pangkang gua kaget kan gua turun nggak ada apa-apaan sih cuman yang denger gua doang gitu bokap gua nyokap gua nggak denger padahal sebelum kejadian itu rumah lu biasa-biasa aja ya aman-aman aja kayak rumah-rumah biasa ya sekarang rumah sendiri ngapain gua takut kan gua mikir gitu cuman pas habis gua ngalamin itu ya takut juga sih tapi udahlah ya setelah tahlilan normal semua tuh itu keadaan normal normal ya dimandiin dulu sih tuh dimandiin sekalian dibersihin kayak semacam di Rukiah gitu ya bersih nggak ada ya sampai sekarang sih gua nggak terima gua klik situ sama itu orangnya gua nggak nggak ini gimana ya aduh rasanya jadi gua yang keganggu ikan gua yang kena goyang apa itu dia guys sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Bang Ari dimana sebenernya dia nggak pengen ikutan hal-hal kayak gitu sama sekali nah sebelum gua airi ada beberapa pertanyaan nih Bang buat lu nih pada saat itu lu kenapa nggak nolak aja buat nemenin Bang Jeff ya karena yang gua liat bukan si Bung Jeb sih Pak Yusufnya ini yang gua liat karena kan dia juga nyuruh gitu merintah gua udah temenin gitu jadi kalau Bung Jebnya sih nggak gua liat bisa aja gua pulang cuman kan nggak engem orang tua ini kan Oh jadi lebih ke arah sana ya lebih menghormati ini lah dan setelah kejadian itu Bung Jeb itu ngalamin hal kayak lu apa enggak kalau masalah itu gua kurang tahu juga Bang soalnya abis malam kejadian itu gua selek kles udah gua nggak tahu nggak pernah ketemu dia lagi gitu ketemunya juga males tapi lu ada denger-denger nggak gitu kan lu dia tetangga lu tuh nggak nggak ini sih dia nggak orangnya tetap-tetap juga di kalau di lingkungan tapi lu pernah denger juga ngasih kisah-kisah pesugihan yang di makam itu ya pernah sih malah ada juga sih sebenernya yang yang ini yang apa tetangga gua pernah kasih itu juga itu ada panjangnya sih ceritanya ada ini lagi pesugihan juga dia minta pesugihan gitu iya minta kalau dia minta kekayaan malah dari makam itu juga ya mungkin ini si Bung Jeb kesitu mungkin dapat info dari orang ini Bang jadi ini sebelum kejadian lu nih sebelum kejadian gua iya jadi dia udah kesitu duluan terus mungkin ya ngasih info ke Bung Jeb ini gitu karena dilihat gua yang sering main kesana ya jadi minta anterin sama gua padahal kan jauh rumah lu sama rumahnya Pak Yusuf itu ya jauh lumayan lah berarti memang mungkin udah dikenal deh di daerah situ kali ya sampai ada tetangga lu juga yang tahu karena yang tadi gua bilang jadi silaturahmi keluarga gua jadi om-om gua sering main kesitu Bang nah yang ngalamin itu ya temannya om gua ya mungkin dapet infonya dari om gua mungkin karena tetangga juga banyak om-om lu juga ya keluarga lu lu luang lingkupnya sih itu-situ aja sampai sekarang tuh kuburan masih ada ya setau gua sih gua udah ngedengar kabar tahun 2018 ya 2018 lah masih ada cuman karena Pak Yusuf ini udah almarhum pindah ke Gunung Putri eh apa di rumah itu dijual terus mereka keluarga pindah ke Gunung Putri gua nggak pernah kesitu lagi katanya lu kan juga dulu lu sering main tuh sama cucunya Pak Yusuf ya itu memang lu udah sering denger ya tentang orang-orang pergi ke makam minta ritual gitu disitu sering bang karena kalau Pak Yusuf ini kan sesepuh disitu yang dituain lah di daerah situ jadi setelah gua situ tuh ada aja tuh orang yang dateng mampir ngobrol lah nah itu sekilas gua denger tentang dia ngomongin makam ngomongin ini cucunya pun tahu nih tentang makam ini cuman karena gua nggak tertarik gua nggak ambil gubris ya gua takut juga kan nggak tertarik lah gitu-gituan ya buat apa juga maksud gua gunanya nggak ada pedanya kan pernah ada hal yang paling parah nggak yang lu denger tentang pusugian disitu belum ada sih paling ya ini-ini aja Pak kayak yang minta tumbal-tumbal gitu aja jadi tumbalnya itu paling dari sekitar yang misalnya kayak gue nih kan ketemu nih ketemu sama itu makhluk terus gua minta kayak nah paling yang diminta sama makhluk itu dari sekitaran keluarga aja tumbalnya Bang berarti yang lu denger ceritanya paling kayak gitu lah ya gitu aja nggak pernah sampai ada kematian orang tersebut ngejalanin terus kematian belum pernah oke setelah kejadian itu pengen balik lagi nggak lu kalau makam itu enggak ada Bang makasih amit-amit kapuk lah ya kapuk lah nggak pokok itu itu juga di luar nalar lah maksudnya nggak nggak konyol lah konyol banget gua rasa cukup demikian ya episode Om Mamat pada kali ini thank you banyak nih Bang Ari udah nyementin waktunya cerita di RG5 ya itu dia guys sebuah kisah pengalaman dari Bang Ari dimana kalau pengen sukses atau keinginannya tercapai ya kalau menurut kita nikmatin aja prosesnya ya sama banyak berdoa minta ke Yang Maha Kuasa ambil baiknya buang buruknya dengan adanya cerita-cerita seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya gua Fajar Ditya Bang Ari RJ5 undur diri Ciao selamat menikmati